Hanya gara-gara omongan orang, Anda baper. Nah, sementara, kalau misalkan bapernya Anda setting dengan positif, ini akan berbeda. Kayaknya kita juga semua tahu ya, bahwa yang namanya cowok sama cip itu beda. Yang namanya bapak-bapak dengan emak-emak itu punya sifat dasar yang sangat berbeda. Salah satu contohnya yang sederhana adalah, bagaimana seorang cowok itu saya lebih dominan pakai logika, sementara cewek ataupun emak-emak lebih banyak pakai emosional. Itulah kenapa, kalau bicara masalah tentang kehidupan, emak-emak itu cenderung lebih baper. Ngomongnya dikit, langsung dibawa ke hati, dimasukin ke hati dan bawanya lama. Sementara cowok, cek aja gitu. Nah, ini menjadi positif bisa jadi negatif. Negatif ketika bapernya tidak dalam kondisi yang tepat. Misalkan, nulis status di Facebook. Buat mancing order gitu ya, bikin storytelling, bikin cover selling, cek jualan gitu kan, cek gak laku gitu kan, cek sepi gitu kan. Di komentarnya sama orang lain, karena Anda baper, langsung Anda delete. Langsung Anda sembunyikan bahkan dan akhirnya langsung, ya Allah, aku mau gak bakat nulis tuh kan, aku mau gak bakat gitu kan. Langsung delete. Ini gak bagus, kenapa begitu? Karena akhirnya Anda gak dapat order dari situ. Hanya gara-gara omongan orang, Anda baper. Nah, sementara, kalau misalkan bapernya Anda setting dengan positif, ini akan berbeda. Contoh, misalkan dalam kondisi saat ini, pandemi, Anda tahu sendiri, orang banyak butuh bantuan. Bagaimana orang-orang di luar sana bisa bersedekah, bisa berundansi gila-gilaan. Nah, nyumbang bisa diangka jutaan rupiah. Bahkan puluhan juta, bahkan nyampe ratusan juta rupiah. Nah, ketika si mama itu bapernya dalam energi yang positif, ketika orang lain lihat, aduh, orang lain bisa sedekah 10 juta, orang lain 30 juta, orang lain ratusan juta, gue kok baru sedekah cuma 100 ribu doang ya? Gue kok cuma bisa sedekah 100 ribu doang ya? Di situ baper. Orang lain bisa jutaan, gue cuma ratusan ribu. Orang lain bisa produktif, ngasih lain karya, gue kok cuma gini-gini doang. Nah, itu baper. Jadi please, baperlah pada hal yang positif. Ketika ada saudara kita yang butuh bantuan, kita tolong. Ketika nggak bisa, ya Allah nggak bisa bantu. Katanya pengen merfaat buat banyak orang, ya saudara sendiri kok minta tolong, Anda nggak bisa bantu. Baper di situ. Orang lain udah bisa mengumuruhkan orang tuanya, Anda nggak, belum bisa. Baper. Orang lain udah pergi haji, orang tuanya Anda belum bisa. Mau hajikan, baper. Orang lain hafalannya udah banyak, Anda dari kemarin dikuluh-kuluh terus gitu kan. Baper. Di situ baper yang positif. Maka gunakanlah baper ini, energi baper ini, untuk hal-hal yang positif. Bicara masalah duit, nih katakanlah sekarang orang ngenyinyir. Alah lu matanya duitan, alah lu mah tiap hari ngomongin duit mulu. Jawab aja, emang gua matanya duitan. Karena gua tahu duit gua mau dibawa kemana. Ya, Anda sudah punya planning tuh. Gua pengen umroh, pengen haji, bisa sedekah banyak, membantu orang tua, bangun masjid, bangun pesantan, bangun pondok. Nah, ketika IPRI tersebut belum tercapai, baper. Jadi please mulai sekarang, kawan-kawan semua, jangan pernah baper di hal yang tidak tepat. Apa baper yang tidak tepat? Ketika Anda bikin sebuah posingan, di nyinyir orang, Anda berhenti. Ketika Anda berjualan, ditolak, produknya kayak gini doang, langsung berhenti. Ketika Anda menawarkan sesuatu, ketika orang lain tiba-tiba mencibir, langsung berhenti. Gak boleh baparkan hal demikian. Ketika Anda sukses, kawan-kawan, mereka itu yang orang-orang tukang nyinyir itu, akan menganggap Anda sebagai seorang yang kebetulan. Ketika Anda gagal, dia akan komentar juga. Tukang kata gue juga apa. Jadi orang kayak begitu, udah biarin aja. Biarin ke laut, tugas Anda satu, fokus keimpian Anda, keimpian yang tadi itu. Pengen mengumuruhkan orang tua, menghajikan sedekah banyak, membantu orang-orang sekitar, bermanfaat buat banyak orang. Dan dengan demikian, bapernya menjadi lebih positif. Terima kasih telah menonton!